harumnya wangi wangi jengkol semerbak pokoknya edel assalamualaikum teman-teman disinilah teh punya ada ini bawang merah cabai merah dan juga bawang putih yang sudah iris tipis-tipis seperti ini nah ini ada terasi yang sudah ilah goreng sekarang terasinya mau dialusin dulu dialusin dulu teman-teman jadi disini ilah teh mau membuat sambal embe atau embe request dari teman ilah yang ada di balik karena ini tulisannya embe jadilah bacanya embe embe ini juga disebutnya embe apa embe gitu teh ya tah ini requestnya sambal embe atau sambal embe nya ala ilah la ilah ilah terasinya pakai kaldu jamur dan sedikit garam nah sekarang kita mulai membuat sambalnya jadi disini kita menumis bawang putihnya dulu teman-teman kita tumis bawang putihnya ini cukup sampai layu aja ya nah ini sudah cukup layu seperti ini mau ilah angkat ya nah diangkat dulu dan ini sekarang bawang merahnya kita tumis lagi teman-teman sampai layu juga ya nah ini mah request sambal embe atau sambal embe nya itu ala teh ilah pakai garam pakai kaldu silah mawita ini sudah cukup layu sekarang kita angkat lagi sekarang kita masukkan ini cabai merahnya disini ilah pakai cabai merah keriting kalau teman-teman suka pedas pakai cabai rawit ya ini karena ala teh ilah ilah pakainya cabai merah karena ilah takut kalau makan pedas-pedas takut sakit perut tak teman-teman ini semua bahannya sudah digoreng sampai cukup layu seperti ini sekarang kita tata di atas koper si ilah karena ini sambal jadi ditatanya di koper dilihat aja teman-teman ya buat teman-teman yang ilah yang ada di bali yang request kalau penyebutan nama sambalnya ini salah mohon maaf tolong di komen ya karena tulisannya embe ya jadi ilah disini nyebutnya sambal embe apa sambal embe gitu si ilah nyebutnya embe embe aja tapi iya ya ada yang nyebut embe ada yang nyebut embe juga sih tah ini bawang putihnya ya mas sambalnya ala ta ilah aja sana tah gak salah ta ilah maki tubaya tah simple dulu tah teman-teman sekarang ilah mau tambahkan terasi ini terasi yang sudah ilah bumbuin dengan garam dan kaldu ini cuman di oseng atau ditumis sebentar doang tah seperti ini nanti dialusin teman-teman ya terasinya tah kayak begitu sekarang mau ilah tambahkan ini jeruk lemo atau jeruk limo tah sambal embe atau sambal embe ala ilah ala ilah sudah jadi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini ya tadi teh ilah sudah bikin ini sambal embe iya namanya embe kalau gak salah ya ini special request dari teman ilah yang ada di bali katanya ini sambal khas Bali gitu iya kalau salah pokoknya makasih tau ilah ya ini belum diaduk jadi harus diaduk dulu teman-teman mana tadi sendoknya ini tah ini tarasinya mau diaduk dulu tah laju ini bawang putihnya di kesinikin gitu ya ini cabenya tah teman-teman ini bawang merahnya nah diaduk begini teman-teman diaduk mau dimakan maksudnya diaduk lelah udah mantap wuh tah wui tah edel edel takodel asik saya tahu lah seserian wui jangan seserian aja inilah teman-teman makanan lapan mentah tah wui request dari teman-teman yang ilah yang ada di sana yang ada di Jerman yang ada di Thailand ah wui ah kamu didi maka ya Jerman jejeran mandala wangi asik harum tahu ya eh kayak lelah ini sendoknya poho jangan disumputin dulu ini jeruk lemonnya kita peraskan dulu bismillah buh buh udah kayak mangesen gila ampun wui tadi teman ilah yang dimana tadi wui di Thailand di oh Jerman di Korea mb ayamnya hunkan jengkol ayamnya jengkol gitu wui ini sekarang diingat lagi banyak jengkol alhamdulillah cari tahulah tuh wui sama badin ngaduk sambal besui hangra mamai tah edel mantap laju ini eh laju lalu edel yang salah kayak ngomongnya ini wui silah punya ini tah ini adalah ikan bujayar yang besarnya itu enam on besarnya apa beratnya tahun teman-teman edeleng wui langsung makan aja kita cobain dulu ini si ikannya bismillah di ini tau edita diko lepetin eh diko lepetin diambil atuh ini ikannya tah awas ya hati-hati ada tulangnya wui ini cuman digoreng aja bismillah kita cobain sambal ini resep dari teman ilah yang ada di bali bismillah adil 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 bih adil 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 pake ini pake sanggup ya pake nasi terasinya aku rasa enak gurih asem pedas ini enggak manis karena nggak pake gula kita cobain ini ini adalah daun kenikir bahasa indonesianya ya daun kenikir itu kalau di ilah ada yang nyebut ini teh daun sintrong ini ada yang nyebut daun sintrong daun apa tuh temen-temen ilah teh rada midang atau rada midang gitu eh tanya gue mau cerita ah daun kenikir teman-teman dosi ntongra bidang dicocorkan sama-sama ada yang takut, ada yang takut, ada yang takut Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini manis enggak, pahit enggak, tapi enak. Minum dulu sebentar. Terima kasih. Laju. Saya teman-teman kena jengkol. Jengkol, jengkol. Ini jengkolnya. Ini jengkol muda. Jengkol muda sama kulit-kulitnya udah dicuci bersih. Pake sambal embe. Bismillahirrohmanirrohim. Uy, habak. Muh. Hmm Wow jengkol muda ini rasanya pakai kulit ya jadi pakai kulit itu rasanya ada getirnya ada rasa bergetir gitu namun cukur angka Eta dipandeng tentang kesedih-kesedih woi muncul bahasa indonesianya itu bergetir gitu tapi enggak pahit enggak panis udah begitu doang biasa aja tapi enak ketanggahan gitu Tadong silah dewi-dewi jengkol mudanya habak buh ini sambalnya sambal embe nya enak ini ini tuh jengkol tua atau sepi atau sepi kayak begini teman-teman ini udah dicuci-bersih sama ilah ini mau dimakan sama kulitnya juga kalau yang mau silahkan aja ilah emang gak biasa pakai kulit kalau yang tua kita cobain ya ini jengkol tuanya dilalap dicocol sambal embe bismillah abak wih aduh enak banget ini teman-teman jengkol tua ini rasanya lebih renyah dari jengkol muda lebih renyah lebih enak jadi manis enggak pahit terus bergetir juga enggak enggak bergetir menurut ilah ini lebih enak menurut ilah sepi dan lebih harum dari jengkol muda harum itu wangi wangi jengkol semerbak pokoknya edel abak deh hmm waduh edel teman-teman ini ada ini terong ijo nah menawih terong ijo nya terong ijo nya kayak gini bagaimana rasanya bismillah dicocok sama ini sambal embek habbek hmm 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 dalamnya putih hmm dalamnya putih bijinya masih putih ini menandakan kalau terong ini masih muda gitu kalau terongnya teh udah tua nanti bijinya hitam hmm terus ini rasanya manis beneran edel manis enak manis jai woy mana woy hmm muda-muda muda muda kayak silam muda hmm seetata karena nenek-nenek masih muda hmm hmm hewoy ini menengah lah dari pohonnya tadi di kebun batur seru aja hmm hmm setan hanya obat ini daun selada hmm ini ini daun selada ngalaknya di kebun seru aja ada kebun seladanya hmm di kebun batur ngalaknya itu hmm pokoknya sih namah tau ada aja be bismillah woy adel pake sambel embe woy habok hmm 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 daun selada ini rasanya pahit enggak manis enggak tapi enggak ada rasanya gitu hambar biasa aja tapi enak enak pokoknya menurut silat woy edel tadun seladanya jangan lupa dicuci bersih dulu baru dimakan iya oh gak si kasi pokok jadi kumbah hula tah habak lagi woy pedus suaranya lama-lama pedus makan sambel woy woy tah enak enak iya teman-teman makan jengkol itu jangan tanggung makan satu wangi lihat makannya sekilo wanginya sekaligus di jengkol tua nih uh renyah banget kalau udah ada jengkol tua ini lu silah mau yang sumpah beh lupa diet dan makan aja adek mena alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman yuk makan lalapan mentah ikan goreng sambal MB yuk sayuran mentah na ujim nasi nah Alhamdulillah teman-teman ya sampai disini dulu review makanan lalapan mentah ila hari ini teman-teman jangan lupa di subscribe kalau begitu sampai disini dulu video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya mesinnya teman-teman disona ah aduh punya hmm haju begini aja nasinya wih Hai tatar wih enak memula memulai hmm sanggung hmm so weh lanjut nam sona kabelan hmm hmm enggak bea koreng kebole enggak emang cina lewuk na bea pasti jengdeng kol bareng edel hmm 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 selamat menikmati